dan tumbuhan porang ini teman-teman batangnya kalau kita pegang ini akan terasa halus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali dengan saya kantong bolong channel mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan suatu apapun juga dimudahkan dalam segala hal urusannya oke teman-teman di kesempatan video kali ini saya akan memberikan contoh perbedaan orang dengan suwek jadi ciri-cirinya bagaimana kita simak terus teman-teman jangan disekit agar teman-teman semua tidak gagal paham nah ini adalah suatu contoh tanaman porang sebagai daun ini agak lebar dan di tepi daun ini teman-teman ini kelihatan berwarna merah muda itu di pinggirnya itu berwarna merah muda dan disini di tengah-tengah ini ini ada calon kata teman-teman disini juga di setiap ini ini ada calon kata kelihatan bukti dan tumbuhan porang ini teman-teman batangnya kalau kita pegang ini akan terasa halus dan bentuknya batangnya hijau ini juga mirip seperti suuk teman-teman juga ada trotol-trotolnya putih juga perbedaannya tumbuhan porang ini teman-teman ini di dalam umbi porang ini warnanya kuning untuk tumbuhan porang buktinya berwarna kuning nah ini adalah ciri-ciri dari pada tumbuhan porang dan kalau yang ini teman-teman ini adalah tumbuhan suuk jadi daunnya ini kalau tumbuhan suuk kelihatan kecil-kecil seperti ini juga di tepinya ini tidak seperti porang ini enggak ada warna merah muda di tepi daunnya tidak seperti porang juga di tengah sini teman-teman untuk tumbuhan suuk tidak akan nampak calon dari kata nah kalau bentuk batangnya ini sama hanya yang membedakan adalah kalau dipegang gini lalu tumbuhan suuk akan terasa kasar juga umbi yang di dalam ini kalau suuk itu akan berwarna putih teman-teman umbinya berwarna putih di dalamnya nah itu teman-teman adalah perbedaan tumbuhan porang dengan suuk teman-teman oke teman-teman semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati